selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah dari kedua video ini video yang paling banyak beredar itu adalah video yang diambil dari CCTV video yang di CCTV itu terjadi bahwa ada masalah pengeroyokan oknum PSAT oleh IKS Pekrasa Kejati yang jumlahnya begitu banyak ya yang kita lihat dari video tadi nah dari jadi kejadian ini ada di kejadian kedua juga yang video yang kedua itu terjadi ada bunyi tembakan ya itu tembakan dari polisi karena memang saat itu ada dari pihak aparat hadir disana untuk mengawasi proses kegiatan dari anak-anak IKS Pekrasa Kejati yang membagi takjir nah jadi dari video itu beredarnya sangat cepat ya bahwa pengeroyokan terhadap anggota PSAT oleh anggota IKS Pekrasa Kejati nah dari kejadian itu memang dari video kita terlihat dari video itu terlihat bahwa memang hal ini seperti dikroyok ya tapi dari awal ceritanya ya yang sudah saya sudah kumpulkan informasi yang semaksimal mungkin ya ini saya tekankan lagi saya kumpulkan informasi semaksimal mungkin nah jika ada yang kurang teman-teman boleh tambahkan di kolom komentar nah jadi menurut teman-teman saudara-saudara yang ada di TKP bahwa sebelum terjadinya pengeroyokan itu saudara dari PSAT ini sudah pakai kaosnya itu mondar-mandir dari selalu apa mondar-mandir di sekitaran situ ya jadi terakhir dia masuk ke pom bensin terus ada oknum ya ada ada salah satu anggota IKS pikiran sakti yang turut hadir di situ menghampiri anggota PSAT ini dan menanyakan maksud kedatangannya ke pom bensin itu apa dengan menggunakan kaos oke nah jadi disini kan timbul lah pertanyaan kaos ya kaos saya sendiri saya pakai kenapa anda larang nah sekarang kita kembali lagi ini kan acaranya IKS Pikiran Sakti acaranya IKS Pikiran Sakti dan ditambah lagi bahwa keadaan dua perguruan ini faktanya ya faktanya kenyataannya memang sedang tidak stabil nah itu bagaimana kita untuk menjaga untuk menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seharusnya teman-teman juga harus pandai membawa diri yaitu jangan melihat bahwa ini rame-rame orang IKS disini jadi kita harus pakai kaos untuk kesana mundar-mandir nah itu tujuannya apa kita tanya nah misalnya kalau memang ingin bersilaturahmi atau apa boleh kan mungkin kesana selamat atau apa segala macam dengan cara dialog yang sopan sedangkan dari TKP yang saya dapat informasi dari TKP itu udah mundar-mandir saja dari situ terus terakhir dia masuk ke pom bensin langsung disamparin dari salah satu anggota IKS Pekrasakti bahwa ini maksudnya apa mau ngapain kesini jadi sudah dijawab katanya isi bensin nah sekarang kita lihat saya tampilkan disini kejadiannya nah misalnya dia dari teman-teman kan pasti bilang wah itu kan pom bensin itu kan tempat umum kenapa tidak boleh kita masuk ke tempat umum untuk isi bensin nah dari video yang disini kita tahu bahwa ini kalau misalnya dia mau ngantri mau ngantri isi bensin dia sudah lawan arah jadi dia antriannya dari sebelah kiri sedangkan arah dari dia datang motornya datang itu dari arah sebelah kanan jadi dia berlawanan silahkan teman-teman perhatikan di videonya nah jika dia berniat untuk isi bensin masa dia gak ikut aturan aturan disana jadi kita berpikir secara logis bukan menyalahkan jadi istilahnya jangan sampai gimana ya jadi tanpa api itu pasti tidak ada asap gitu kan jadi mungkin sudah anak-anak itu mungkin dari guys pikiran saktif itu sudah mungkin sudah terpancing emosinya dari mungkin semenjak kayak merasa risih merasa risih bahwa dia selalu anggota dari PSAT ini selalu mondar-mander jadi mungkin dari anak-anak IGS pikiran saktif merasa risih jadi ya ditegur maksudnya kesini kenapa alasannya apa ini kan acaranya IGS pikiran kita kan banyak orang jadi harus bertanya tujuannya karena ini kan kalau memang kalau kesalahannya fatal berarti bahaya juga kalau misalnya dikroyok tapi dari kemarin saya lihat-lihat dan memang tidak ada edaran video yang bahwa dikroyok bahwa dia itu hancur-hancur tapi ya dari teman-teman dari TKP yang saya tanya katanya tidak ada apa ya tidak ada memaruka atau apa segala macam yang terjadi pada saudara dari PSAT ini jadi kejadian kejadian ini diambil alih oleh Ketua Cabang PSAT Cepu dan Ketua Cabang IKSPI Blora nah masalah ini sudah dibawa sampai ke apa ya rana hukum ya jadi saya dapat ada suratnya disini surat perdamaiannya sudah ada jadi surat bawa semua masing-masing untuk menekankan warga atau dari anggota dari keperburan masing-masing untuk tidak terjadi gesekan besar-besaran karena memang dua perguruan ini bukan baru pertama ini kejadian-kejadian seperti ini teman-teman jadi kesimpulannya seperti ini teman-teman jika ada sesuatu yang beredar atau ini kan video yang beredar ini kan cuma dari apa ya dari arah CCTV ya dari arah kamera CCTV itu terjadi terjadi bahwa oh ini dikeroyok dihajar hancur-hancuran karena semuanya langsung serentak ke arahnya saudara dari PSAT ini nah tapi mungkin hanya selang beberapa tidak sampai satu menit itu langsung dibubarkan oleh aparat karena memang ada tembakan peringatan jadi langsung bubar lagi dan tidak ada tanda-tanda bahwa terjadi pengroyokan kalau misalnya pengroyokan kalau misalnya pengroyokan berarti dia tidak akan pasti dia langsung tumbang disitu karena itu bukan satu dua orang yang ada karena itu sangat banyak teman-teman jadi misalnya ada video yang beredar semacam ini tolong untuk kita tanya ke sumber yang mengedarkan video ini betul-betul betul-betul tahu kronologi kejadiannya jangan sampai dia cuma ambil video terus diedarkan terus pas dikomentari terus banyak orang bertanya terus tidak ada balasannya orangnya entah kemana jika ini terjadi pengroyokan atau mungkin satu dua orang yang menyentuh saudara dari PSAT ini pasti mungkin sudah ditangani oleh pihak yang berwajib dan masalah ini juga sudah dibawa ke ranah hukum nah pasti jika benar-benar ada jika benar-benar ada pasti sudah diamankan ya sudah diamankan tapi kasusnya sudah ada surat pernyataan tadi bahwa semuanya akan diurus nah jadi jangan sampai kita menelan mentah-mentah apa yang sudah di-share oleh media oke supaya kita selalu menjaga kerukunan teman-teman kita menjaga kerukunan karena kalau sedikit-sedikit langsung teman-teman dengan video yang dipotong hanya mengambil beberapa durasi terus langsung di-upload karena ini sekarang yang lihatnya bukan satu-dua orang apalagi dimuat oleh upload yang besar maka itu viewernya sangat banyak dan semua langsung susah untuk kita kontrol nah setelah dilihat dia share lagi share lagi dan itu makin banyak dan itu susah sudah kita kontrol nah jadi pesannya untuk teman-teman ya jangan sampai menelan mentah-mentah ya kita kelola dulu kita cari tahu dulu infonya nah saya ada di sini untuk menyatakan bahwa memang kalau IKSP kira-sakti salah ya pasti salah karena memang di sana ya terjadinya itu kenapa si dia pakai kaos kenapa harus ditanya mau ngapain kesini dia kan seharusnya seperti itu artinya ya seharusnya bodo amat lah itu urusanmu mau mondar-mandir tapi itu dia mungkin teman-teman merasa risih karena memang kedua perguruan ini ya teman-teman tahu semua kita tidak usah berpura-pura bahwa kita itu sedang baik-baik saja jangan teman-teman kita juga harus antisipasi ya kita jangan kita jangan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja jadi mari kita semua teman-teman saya ajak untuk kita apa ya saling saling mengingatkan bahwa jangan seperti ini ini hal yang baik ini hal yang tidak baik seperti itu jadi misalnya teman-teman bayangkan saja jika itu adalah terjadi sebaliknya saya juga tidak tahu apa yang terjadi jika itu sebaliknya karena ini kejadian-kejadian seperti ini bukannya hal-hal pertama karena ini kejadian-kejadian seperti ini ya sering terjadi lah ya untuk IKSPI dan PSAT itu bukan baru kali ini jadi itu dia teman-teman mari kita tetap jaga kerukunan kita mungkin tanggapan saya hanya itu saja teman-teman sisa atau kurang lebihnya jika ada yang mungkin tidak saya sebutkan di dalam sini kronologinya tidak saya sebutkan silahkan memberi komentar di bawah dan saya harapkan komentar dalam bahasa Indonesia teman-teman soalnya saya tidak mengerti bahasa Jawa oke terima kasih teman-teman salam jisuh salam salam untuk semua pesilat Indonesia selamat menikmati